Ya Pak Birsa, usai ditangkapnya DPO kasus Vina, Peggy alias Perong oleh pihak Kepolisian Jawa Barat pada 22 Mei lalu dan merilis Peggy sebagai tersangka pihak Polda Jabar belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kasus ini. Meskipun hingga saat ini kasus pembunuhan Vina dan Eki, sejumlah saksi masih terus dilakukan pemeriksaan mulai dari teman Vina yaitu Linda dan adik dari Peggy yakni Luciana yang diperiksa hari ini. Bahkan Kabit Humas, Polda Jawa Barat, Kombespol, Julius Abraham, Abbas, Kabit Humas, Polda Jabar pun tak menanggapi saat ditanya soal perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki hingga pemeriksaan sejumlah saksi atas ditetapkannya Peggy alias Perong sebagai tersangka. Seperti diketahui di Treskrim Polda Jabar pada minggu 26 Mei lalu telah merilis bahwa Peggy Setiawan merupakan otak pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Tak hanya itu, pihak kepolisian juga menyatakan bahwa DPO hanya Peggy saja. Dari semula ada dua nama lain yang masuk DPO yakni Andi dan Dani. Informasi terkini dari Polda Jawa Barat akan disampaikan oleh reporter TV One ada Zinedine Duhan. Duhan, silakan dengan laporan Anda, apa informasi terbaru dari sana mengenai peristiwa pembunuhan Vina dan Eki ini? Ya, Tisa Putri dan juga Pemirsa pada hari ini Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas pada hari ini meminta keterangan dari tim penyidik Polda Jawa Barat mengenai proses penyidikan dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Vina dan juga Eki pasca ditetapkannya Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ini. Sekaligus, Polda Jawa Barat juga sebelumnya menyatakan bahwa Peggy ini menjadi satu-satunya DPO yang mana dua DPO lainnya ini dihapuskan hal ini juga yang membuat Kompolnas ini langsung memintai keterangan karena menilai ada yang salah atau ada kekurangan pada proses penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik dari Polda Jawa Barat. Memang kehadiran dari Kompolnas ini tidak terpantau oleh rekan-rekan media yang sedari pagi ini sudah menunggu di depan gedung di Treskrimum Polda Jawa Barat namun dikonfirmasi langsung oleh Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim yang mana tadi menyebutkan kepada kami bahwa memang proses pemintaan keterangan kepada tim penyidik ini sudah dilakukan pada pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat yang mana juga dalam pemeriksaan ini dibagi ke dalam dua timeline ini yang pertama proses penyidikan yang digali oleh Kompolnas sendiri adalah proses penyidikan 8 tahun yang lalu hingga vonis di pengadilan seperti apa SOP-nya, lalu siapa saja yang dibintai BAP pada 8 tahun yang lalu lalu hambatan apa saja yang mempersulit pada proses pengadilan 8 tahun yang lalu lalu penetapan DPO dan juga pencarian DPO pada 8 tahun yang lalu untuk timeline yang kedua ini adalah mencari tahu dari tim penyidik Polda Jawa Barat mengenai proses penyidikan pasca adanya film dan juga viral diperbincangkan di media sosial ini mengenai rilis dari ketika DPO yang memang sudah dirilis alamat, ciri-ciri dan juga tidak diberikannya foto maupun ilustrasi pada rilis DPO tersebut lalu proses pencarian 3 DPO, lalu penangkapan PEGI dan juga pencarian 2 DPO lainnya yang akhirnya dinyatakan oleh Polda Jawa Barat ini fiktif dan dihapuskan dan dinyatakan hanya ada 9 orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan VINA dan juga EKI lalu juga pihak dari Kompolas tentunya menanyakan hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh tim penyidik dari Polda Jawa Barat pada proses penyidikan pasca adanya film dan juga viral di media sosial selain itu juga keluarga dari PEGI, lebih tepatnya adik dari PEGI juga pada hari ini diperiksa di Polres Cirebon oleh tim penyidik dari Polda Jawa Barat